Intro Assalamualaikum Halo guys Welcome to back my youtube channel Terima kasih sudah mengunjungi channel rahasia natural Nah jadi di video kali ini Saya akan mereview tentang Produk Yujani Yashin Beli Misiket Serum Oke langsung aja Jadi produk ini bisa kalian dapatkan Di market online shop terbesar Seperti Shopee, Lazada, Tokopedia Biddi atau Bukalapak ya teman-teman Untuk harganya ini dibanderol Kurang lebih sekitar antara Rp150.000-Rp200.000 Ranknya ya tergantung dari toko yang akan kalian pilih Untuk produk Yujani Yashin sendiri ini Kebanyakan dia pasti original Jadi serum Yujani Yashin ini Mengandung 82% Yujia Korea Jadi Yujia itu adalah Buah yang mirip dengan buah lemon Kalau di Indonesia teman-teman Fungsinya itu Dia itu menutrisi dan menghidrasi kulit Membuat kulit menjadi segar dan lembat Kemudian 5% Yashinamidnya itu Untuk mencerahkan kulit Memudarkan roda hitam di wajah Dan anti wrinkle Oh iya dia juga mengandung Glutathion dan Arbutin loh Jadi berguna banget untuk Mencegah pembentukan melanin Dengan perevitalisasi kulit kusam Kemudian dia juga diperkaya Dengan 12 jenis vitamin Untuk meredakan stres kulit Nah itu tadi dia Kandungan dari Yujani Yashin Blemish Care Serum ini teman-teman Oke Jadi kita langsung Ke Teksturnya ya Jadi teksturnya itu ringan banget Dan dia mudah banget Menyerak di kulit kita ya Jadi gak akan Membuat wajah terasa lengket Atau gimana-gimana gitu teman-teman Kemudian Ini juga Sangat cocok untuk Semua jenis kulit Kulit kering Kulit normal Kulit berminyak Kulit sensitif Oke teman-teman Jadi digunainya itu Gampang sekali Kalian tinggal pump aja Serumnya ke wajah kalian Seperti ini Kemudian Kalian ratakan Menggunakan tangan Dengan ditepuk-tepuk keringan ya Nah kalian disini bisa lihat Wajah aku yang sebelumnya itu Agak sedikit kusam Dan memiliki banyak Noda bekas jerawat Jadi Wajah ini itu Pemakaian pertama Saat menggunakan serum ini teman-teman Jadi digunainya Setelah kalian menggunakan toner ya teman-teman Jadi urutannya adalah Facial Atau Face wash dulu Atau cuci muka dulu Sebelumnya Baru kemudian Kalian gunain toner dulu Baru kemudian Kalian gunakan Eugenia Sin Dimescare serum ini teman-teman Dan setelah Penggunaan serum ini Barulah kalian timpa Dengan produk Atau krim malam Yang kalian biasa gunakan ya Baru setelah itu Bisa juga dilanjutkan Dengan menggunakan Sleeping mask Oh iya teman-teman Jadi Eugenia Sin ini Juga ada produk Sleeping masknya ya Nah untuk reviewnya Sudah aku review dulu Sebelumnya jauh-jauh hari Kalian bisa langsung scroll aja Di video aku yang ada di bawah Disitu ada Review tentang Sleeping mask Part 1 dan part 2 Dan aku suka banget Dengan sleeping masknya Si Eugenia Sin ini teman-teman Aku bener-bener telat banget Menggunain serumnya ini Padahal serumnya ini oke banget Untuk ngilangin Bintik-bintik hitam di wajah loh Nah jadi kalian bisa lihat Untuk bintik-bintik hitam Di wajah aku Sekarang udah agak-agak Berkurang ya Dan kalian bisa lihat foto Di 4 after Saat aku menggunakan Eugenia Sin ini teman-teman Ini review jujur Yang pribadi dari diri aku sendiri Penggunaan Eugenia Sin Blame Skin Serum ini Bener-bener emang ringan banget Kemudian dia bener-bener Sangat lembab Dan menghidrasi kulit kalian Sampai pagi hari Kemudian Dia emang Bagus untuk ngilangin Bintik hitam Tetapi itu sangat bertahap Dan itu membutuhkan Proses ya Tidak ada Tidak ada Krim yang instant Dan jangan lupa Bantu dukung saya Dengan klik tombol subscribe Like dan share Dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan Pemberitahuan terbaru dari saya Oke teman-teman Sampai sini aja Dulu tips kali ini dari saya Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai bertemu lagi Di video saya selanjutnya Dengan tips-tips menarik lainnya Assalamualaikum Selamat mencab 실제로 Selamat mencabstanding Sampai jumpa Selamat mencabada Selamat mencabila